Pemirsa sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Mam Ramo Tengah periode 2019-2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji para wakil rakyat itu dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Wamena di Aula Boko. Dari 20 orang anggota DPRD yang dilantik itu mayoritas diisi wajah-wajah baru. Mereka yang dilantik masing-masing Henki Dhani Jikwa, Marmin Jikwa, Mina Jikwa, Anis Doga, Teohalye Bamingen, Natan Dabi, Doris Gombo, Peter Togolkli, Samadika Roba, Otina Gombo, Otto Pugumis, Leonard Doga, Baren Sibak, Huluk Soklayo, Yos Bistelek, Israel Kuts, Pagawak Hussein, Abu Gombo, Yutius Jikwa, Julius Tabuni. Pelantikan anggota DPRD itu disaksikan langsung Bupati Mampramo Tengah Riki Hampagawa, Wakil Bupati Yones Kenelek, Sekda Mesir Jikwa, dan Musbida bersama seluruh Kepala SKPD Kabupaten Mampramo Tengah. Bupati Riki Ham Pagawa meminta anggota DPRD yang sudah dilantik agar memperjuangkan aspirasi masyarakat dari daerah pembelian masing-masing dan tidak melupakan rakyat yang memilihnya. Pasalnya, rakyatlah yang memberikan suara mereka kepada setiap anggota legislatif untuk bisa duduk di DPRD Mampramo Tengah periode 2019-2024. Selain itu, Bupati juga meminta agar seluruh anggota DPRD untuk selalu berada di Kabupaten Mampramo Tengah dalam pelakukan tugas-tugasnya. Untuk itu, pada hari yang berbahagia ini, saya sebagai Bupati sangat mengharapkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan dan rakyat, pastinya sudah akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya Bupati yang akrab di Sapa RHP, sampaikan pada pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 yang terasa istimewa, sebab saat dilantik ada tiga perempuan, di mana ini menunjukkan sejarah telah terjadi, bahwa ada tiga perempuan yang duduk di parlemen. Dari sebelumnya hanya dua, bahkan saat ini perempuan atas nama Mina Jikwa dipercaya menjadi ketua DPRD sementara. Bupati juga diminta, anggota DPRD yang baru dilantik untuk bersinegni dengan pemerintah dalam membangun rakyat Mampramo Tengah agar lebih maju. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk doang pemirsa di rumah. Ayus Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini.